Halo semuanya, kembali lagi di korean kami ya BTS resmi tampil di layar kaca nasional dalam acara bertajuk Waktu Indonesia Belanja bersama Tokopedia Rabu 29 Juli 2020 Rumor BTS akan tampil dan menjadi brand ambasador Tokopedia sudah menjadi pembicaraan di publik dalam beberapa pekan terakhir Bahkan seringkali memencaki trending Indonesia di Twitter Penggemar BTS, ARMY lantas sangat senang mendengar kabar tersebut Bahkan mereka menyampaikan terima kasih kepada Tokopedia yang mau menampilkan idolanya langsung Selain BTS, pembawa acara untuk konsep tersebut juga menjadi serotan publik Sebagian ARMY kecewa lantaran Tokopedia tidak menggait YouTuber Jang Hanseol, pemilik channel Korea Realme Mengetahui kabar tersebut, ARMY berharap jika Jang Hanseol menjadi host untuk BTS Karena seperti yang kita tahu, Jang Hanseol juga merupakan salah satu brand ambasador Tokopedia Jang Hanseol sempat menjawab agar penggemar dan pengikutnya agar terus menebak Selain itu, di Twitternya Hanseol juga menuliskan seperti ini Ternyata, tidak disangka Jang Hanseol tampil dalam satu frame bersama BTS yang tayang di Tokopedia Play Mewancarai BTS secara eksklusif di Korea Selatan sebagai host BTS untuk perwakilan Tokopedia di negara itu Nama Jang Hanseol pun langsung memuncaki trending Twitter sampai ribuan kali tweet Dan banyak yang bersyukur akhirnya keinginan ARMY terjawab ARMY turut bangga lantaran Jang Hanseol dengan tenangnya menggunakan bahasa Korea Bisa membawa wawancara eksklusif bersama BTS Mereka memuji bagaimana Jang Hanseol mewancarai BTS Menanyakan satu persatu anggota Mulai Suga, RM, J-Hope, dan Jin Bangga sekali bukan? Like jika suka dengan video ini Is like saja jika tidak suka Dan ditunggu video kami selanjutnya Dadah